bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum jumpa lagi masih dengan gua di e-full21 channel semoga kalian masih dalam keadaan sehat karena di masa pandemi ini sehat merupakan number one ya tak berlama-lama lagi sambil anda menyiapkan kopi juga udud kita lihat intro yang mau lewat pada kali ini gua akan bongkar alur film tentang seorang anak muda yang berbakat dalam dunia masak-memasak film ini berjudul Cuk Up Strom yang rilis tahun 2017 diceritakan ada sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Spring Avenue daerah ini sudah berdiri 30 tahun lamanya banyak warung-warung makanan tradisional yang mempunyai makanan yang super mantul Magnus serta memiliki chef yang hebat-hebat salah satu warung makanan yang paling lama berdiri di daerah itu bernama The Seven dengan chef yang masih muda bernama Sky warung makanan tersebut terkenal dengan masakannya yang super mantul dan harganya yang terjangkau suatu hari datang seorang pria kaya yang tidak mau mengantri di restoran The Seven Sekai yang melihatnya tersebut menyuruhnya untuk mengantri tapi orang kaya itu tidak terima ditegur lalu mengancam Sky dia berkata kalau bosnya akan membuka restoran modern dengan chief kelas dunia persis di depan restoran The Seven sementara di tempat lain lahir seorang putra raja di perayaan kelahirannya itu seorang chief bernama Paul bersama pacarnya Mayo membuatkan hidangan makanan yang sangat mantul karena kemantulan itu sang ratu menjadi terkesan dan Paul ingin dinaikan jabatannya menjadi chief eksekutif di kerajaan tersebut tapi Paul menolaknya karena dia sudah mendapatkan tawaran untuk memimpin sebuah restoran di China suatu malam seorang pelanggan di restoran Seven bercerita kalau akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue yang mana warung-warung makanan kecil akan digusur dan dijadikan restoran modern kemudian pada saat Sky memberi makan anjing-anjingnya ia teringat pada masa kecilnya pada saat itu ayahnya menggoreng kerupuk kulit tangan Sky yang sedang memotong daun bawang terkena pisau lalu ayahnya yang melihat hal itu langsung memarahi Sky kalau Sky tidak berbakat untuk menjadi seorang chief dan memberitahukannya kalau membuat makanan itu harus menggunakan hati yang kemudian ayahnya meneruskan untuk menghabiskan mie ayam buatannya sendiri lalu pergi meninggalkannya keesokan harinya Paul yang sudah berada di China mencari sebuah ikan kerapu besar di pasar tapi pedagang ikan bilang ikan itu tidak ada dan tiba-tiba Sky datang mencari ikan yang sama seperti Paul kemudian pedagang itu memberikannya Paul yang melihat hal itu memarahi pedagang tersebut karena berbohong padanya pedagang itu pun bilang kalau cuma Sky yang bisa mengolah ikan itu menjadi makanan yang enak dan akan sia-sia kalau dijualnya kepada Paul Paul yang mendengar hal itu pun penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky Sky pun menjelaskannya Paul menjelaskan makanan yang akan dibuatnya sang pendagang yang bingung akhirnya membelah dua ikan tersebut setelah itu Paul bersama Mayo bersiap-siap untuk pembukaan restoran barunya yang bernama Styler waktu ingin menyajikan masakan kepada pejabat di daerah itu tiba-tiba terjadi keributan di luar ternyata warung Seven yang tidak mau kalah sedang mempromosikan warung masakannya dengan diskon besar-besaran akhirnya yang kemudian Sky yang baru datang dengan motor Scoopy-nya ditantang untuk mengadu kehebatan dengan Paul selamat menikmati sang pejabat daerah yang melihat kehebatan Paul dan Sky langsung mendaftarkan mereka berdua untuk ikut dalam sebuah kompetisi masak dan hasil dari kemenangannya akan menentukan nasib Spring Avenue yang mana jika Sky kalah melawan Paul maka seluruh warung makanan tradisional yang ada di Spring Avenue akan digusur dari kejadian itu Paul menjadi terkenal dan masuk acara televisi di acara itu Paul membuat sebuah hidangan keong Perancis ia selalu bilang kalau masakan Cina sangatlah tradisional dan sudah ketinggalan zaman di malam harinya Sky habis melihat TV mencoba membuat hidangan keong yang sama tetapi para pelanggan nggak suka dan bilang lebih enak bekicot sawah yang pernah Sky buat dulu sekarang warung makanannya mulai sepi berbeda dengan restoran Styler yang laris didatangi banyak pengurus Sky yang mendengarnya bilang kalau tujuan warung Seven memasak itu cuma satu yaitu membuat orang bahagia saat memakan hidangan yang dibuatnya keesokan paginya Sky kembali ke pasar untuk membeli ikan yang segar tetapi pedagang bilang seluruh ikan yang sudah diberikan ke Styler karena mereka memberikan harga yang lebih tinggi saat di warung makan Sky bersama para sahabatnya menonton TV pada siaran itu diberitakan bahwa pemenang dari kompetisi memasak antara Sky dan Paul akan berkesempatan berhadapan dengan sang dewa masak yang sudah menjuarai dua kali berturut-turut dalam kompetisi memasak dunia yang bernama Mu Enko sang presenter mendapatkan sumber kalau Sky ko adalah anak dari sang dewa masak karena marganya sama dengan Mu Enko tetapi sang dewa masak itu menyangkalnya Sky ko bukan anak kandungnya beberapa saat kemudian Mayo datang ke warung Seven memberikan sebuah undangan untuk makan malam di Styler Sky pun menerimanya dengan baik hati untuk mendatangi undangan tersebut pada saat jamuan makan malam Sky dan Uni diberikan hidangan telur ceplok tetapi pada saat Sky mencobanya rupanya itu bukan telur ceplok mata sapi melainkan buah mangga, buah markisa, dan anggur yang diolah secara modern menyerupai telur ceplok kemudian hidangan kedua pun datang berbentuk pohon algonema disana Mayo langsung menyiramnya dan meyakinkan Sky sama Uni bahwa pohon algonema itu bisa dimakan melihat hal itu Sky langsung mendatangi dapur lalu memarahi Paul karena tahu kalau Paul mau pamer masakan modern kepadanya Sky pun langsung menunjukkan keahliannya mengolah sebuah daging sapi yang ada di hadapannya Paul yang gak mau kalah juga membuat daging Wagyu dengan cara modern Sky yang melihat keahlian Paul merasa malu dan pergi meninggalkan dapur begitu juga dengan Paul yang terpesona saat merasakan daging buatan Sky yang dibuatnya hanya menggunakan dapur beberapa saat kemudian Sky mendapatkan telepon dari suhunya yang bernama Seven ia juga guru yang mengajari ayahnya memasak Sky pun langsung mendatangi suhunya yang sedang main biliar yang rupanya disana ada ayahnya Sky Sky pun tercenggang lalu marah kepada ayahnya karena sudah meninggalkan dia selama 10 tahun dan tidak mau mengakui kalau Sky adalah anak kandungnya dari sang dewa masak juara dunia dua kali berturut-turut disana ayahnya menantang Sky untuk mengalahkannya dalam kompetisi memasak dunia Sky pun menjawab akan membuktikan kehebatannya sampai menuju final berhadapan dengan ayahnya lalu bilang tak perlu mengorbankan seorang anak selama 10 tahun hanya untuk mengajar kesuksesan menjadi sang dewa masak keesokan harinya perlombaan masak pun tiba serta yang menang akan menentukan nasib spring avenue dan berkesempatan mengikuti kompetisi masak internasional di makau untuk berhadapan dengan sang dewa masak Paul pun datang dengan pakaian kokinya sementara Sky dengan ciri khasnya menggunakan kaos oblong dan lap dapur yang diikat di kepalanya perlombaan pun dimulai Paul membuat pasta dari Perancis menggunakan krim dengan karamel raspberry dengan dan Sky membuat hidangan bebek tradisional terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! darah minta пред further mencuk sucha pate menonton! maAL phid menjadi sudu physical terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Hasil juri Sky dan Paul akhirnya mendapatkan nilai seri Yang akhirnya keputusan tunggal akan diberikan oleh ketua juri Sang ketua juri pun memutuskan Paul sebagai pemenangnya Karena dalam kompetisi memasak bukan hanya saja dinilai dari tampilannya Tapi juga dari aroma dan penyajiannya Sky pun langsung pergi dan teringat masa kecilnya dulu Yang mana waktu itu hujan turun Dia ngambek gak mau masuk ke dalam kalau gak diajarin masak sama gurunya Yang pada akhirnya gurunya Seven mengajarinya masak sampai jago kayak sekarang Keesokan harinya Sky tidak datang untuk memasak di warung Seven Sampai akhirnya digantikan oleh seorang tukang masak dadakan Sky yang galau karena kekalahan pada kompetisinya itu ternyata sedang main di team zone Di sana gurunya menghampirinya lalu ikut main bareng bersama Sky Gurunya pun kalah Sky mengetahui kalau gurunya sengaja kalah darinya Gurunya pun bilang kalau menang kalah itu biasa Sampai akhirnya gurunya bercerita Sewaktu berpetualong meninggalkan warung Seven Ia bertemu biksu kecil yang sedang makan bakpao Dia pun lalu mencicipi bakpao itu Sang guru Seven pun mencobanya Lalu menilai kalau cara pembuatannya salah dan rasanya biasa-biasa saja Tapi kemudian anak itu memberi tahu Dari menanam gandum, membuat adonan sampai mengukusnya Anak kecil itulah yang melakukannya sendiri Dan gurunya di kuil bilang kalau bakpao buatannya ini adalah bakpao terenak yang pernah dimakannya Mendengar hal itu pun tersadar kemudian memberi tahu kepada Sky Kalau mau masak itu harus menggunakan hati Dan menyuruhnya untuk melupakan semua pikiran negatif Sementara di restoran Styler, Paul diberitahu Kalau yang akan dikirim ke Makau untuk mengikuti kompetisi memasak internasional adalah Mayo Karena tahu kalau Paul selalu menggunakan bantuan resep buku Karena lidahnya sudah mati rasa Tidak bisa mencicipi makanan sewaktu memasak Ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan bos Styler Lalu bilang kalau bertanding melawan dewa masak adalah jalan ninjanya Paul yang merasa stres karena dihianati oleh pacarnya itu pun langsung minum-minum di taman Sky melihatnya langsung menghampiri Paul Sky bingung kenapa Paul terlihat lebih sedih darinya Karena sudah memenangkan kompetisi memasak kemarin Kemudian Paul curhat semua masalahnya di restoran Styler Lalu bilang kalau menjadi dewa masak adalah impiannya Dan sang dewa masak itu adalah idolanya Sky memberitahu kalau sang dewa masak itu adalah ayah kandungnya yang sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun Sementara di warung 7, bos Styler memberikan dua pilihan kepada guru 7 Untuk mengakui sisi warung 7 menjadi bagian dari restoran Seth Styler Guru 7 pun tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut Dan tiba-tiba Sky datang bersama Paul yang kemudian Paul bilang Yang akan maju ke kompetisi Makau adalah dirinya bersama Sky Karena yang berkuasa penuh untuk memilih peserta untuk ke Makau adalah orang yang memenangkan pertandingan kemarin Yaitu dirinya Bos Styler langsung kesal dan pergi meninggalkan warung 7 Bersama gurunya 7 Sky dan Paul berlatih memasak untuk pertandingan di Makau nanti Sky memberitahu kepada Paul cara memasak dengan metode tradisional Sedangkan Paul memberitahu kepada Sky caranya memasak dengan cara modern Dan cara menyajikannya agar enak Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba Perlombaan masak itu pun diikuti oleh peserta dari berbagai manca negara Di sana juga terlihat Mayo Yang sepertinya ia menyogok untuk mengikuti perlombaan tersebut Yang pada akhirnya Sky dan Paul dengan hidangan tahu rasa tradisional Tetapi modern itu memenangkan pertandingannya Setelah itu Paul berbicara kepada Sky Dikarenakan yang bisa bertanding melawan sang dewa masak cuma satu orang Paul pun memberikan kesempatan itu kepada Sky Selain Paul sadar kalau dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya Ia juga tahu kalau Sky mempunyai satu kepentingan untuk melawan ayahnya seorang dewa masak itu Pertandingan final pun tiba Akhirnya Sky bisa berhadapan dengan ayahnya seorang dewa masak Saat sang dewa masak sudah memulai untuk membuat makanannya Sementara Sky malah terdiam mengiyang-iyang mengingat masa kecil Dan dewa masak menyadarkan Sky bahwa dia berada di sana untuk bertanding Bukannya hanya untuk diam diri Dan pada akhirnya Sky memulai membuat masakan dengan wajah yang serius dengan waktu yang akan habis Akhirnya waktu memasak telah habis Para juri mencoba masakan yang dibuat oleh dewa masak Para juri pun terjub dengan rasa tampilan makanan yang dibuat oleh dewa masak Kemudian saat para juri meminta Sky untuk mengantarkan makanannya Ia malah berjalan memberikan makanan itu kepada ayahnya Ternyata itu adalah mie ayam yang pernah ayahnya ajarkan sewaktu Sky masih kecil Dan ayahnya dengan sedikit bingung menerima masakan Sky Dan mulai memakan mie itu hingga rasanya mengingatkan pada kejadian masa lalu Dengan lahap dewa masak menyantapnya sampai habis Karena rasanya yang khas dari mie yang penuh cinta perasaan anak kepada ayahnya Dan film pun berakhir Dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan terlalu menilai makanan dari rasa enaknya saja Tetapi hargailah makanan itu karena banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita Yang sedang merasakan kelaparan Akhirnya waktu memasak pun telah habis Oke guys sambung lagi di next video Buat yang baru stay tune Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, serta geser juga ya loncengnya Agar bisa melihat update video terbarunya Akhir kata gue ucapin terima kasih dan wassalam Terima kasih Terima kasih